Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini? Saya Divi dari channel sukses untuk pilot seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Bahas peta Law of Traction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual dalam semesta. Dan untuk video Law of Traction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah. Belai semuanya terus video yang sampai habis silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi baru dari channel ini setiap minggu. Pemirsa kali ini kita akan membahas, uang datang lebih cepat karena ramalan yang terpenuhi. Neville Goddard adalah seorang penulis dan pengajar metafisika yang dikenal karena ajarannya tentang kekuatan pikiran dan imajinasi dalam membentuk realitas. Dalam pandangannya realitas eksternal adalah cerminan dari pikiran, perasaan, dan keyakinan internal seseorang. Ini berarti bahwa apa yang kita alami di dunia luar adalah hasil dari kondisi mental kita. Psikologi dan Neuroscience Psikologi mempelajari bagaimana pikiran, emosi, dan perilaku manusia berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Salah satu konsep penting dalam psikologi yang mendukung pandangan Goddard adalah Self-Fulfilling Prophecy atau ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Ini adalah fenomena di mana keyakinan seseorang tentang sesuatu dapat mempengaruhi tindakan mereka sedemikian rupa sehingga keyakinan tersebut akhirnya menjadi kenyataan. Misalnya, jika seseorang percaya bahwa mereka akan sukses, mereka cenderung mengambil tindakan yang lebih proaktif dan termotivasi yang pada akhirnya meningkatkan peluang kesuksesan. Sedangkan Neuroscience juga memberikan wawasan tentang bagaimana pikiran dapat mempengaruhi realitas. Plastisitas otak adalah kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sebagai respon terhadap pengalaman dan pembelajaran. Pikiran dan imajinasi yang intens dapat menghasilkan perubahan nyata dalam struktur dan fungsi otak, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi laku dan pengalaman seseorang. Penelitian juga menunjukkan bahwa meditasi dan visualisasi dapat meningkatkan aktivitas di area otak yang terkait dengan emosi positif dan kesejahteraan. Self-fulfilling prophecy Self-fulfilling prophecy atau ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya adalah fenomena psikologis di mana keyakinan atau harapan seseorang tentang suatu situasi atau individu menyebabkan tindakan yang membuat ramalan tersebut menjadi kenyataan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog Robert K. Merton pada tahun 1948. Prinsip dasar dari self-fulfilling prophecy adalah bahwa jika seseorang sangat percaya bahwa sesuatu akan terjadi, mereka cenderung bertindak dengan cara yang membuat hasil tersebut lebih mungkin terjadi. Dalam konteks psikologi dan sosiologi, ini menggambarkan bagaimana keyakinan atau harapan dapat mempengaruhi perilaku dan hasil akhir. Contoh self-fulfilling prophecy dalam mencapai kesuksesan finansial. Satu, keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Seorang individu yang percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk sukses dalam bisnis atau investasi akan lebih cenderung mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, seseorang yang yakin mereka bisa sukses dalam investasi saham mungkin akan lebih giat belajar tentang pasar saham, mengikuti seminar, dan mencari mentor yang berpengalaman. Dan akhirnya, usaha dan keyakinan mereka menghasilkan kesuksesan finansial. Dua, ekspertasi positif dari orang lain. Jika seorang karyawan diberitahu oleh manajernya bahwa mereka memiliki potensi besar dan diharapkan untuk mencapai hasil yang luar biasa, karyawan tersebut akan merasa termotivasi dan berusaha lebih keras untuk memenuhi ekspertasi atau harapan tersebut. Pengakuan dan dukungan dari orang lain dapat meningkatkan keyakinan diri dan motivasi yang pada akhirnya dapat menghasilkan performa yang lebih baik dan promosi yang berujung pada peningkatan pendapatan. Tiga, pentingnya lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang positif dan mendukung dapat menciptakan self-fulfilling profesi yang mendorong kesuksesan finansial. Misalnya, seorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang menghargai pendidikan dan kerja keras mungkin akan menanamkan nilai-nilai tersebut. Keyakinan dari keluarga bahwa anak tersebut bisa mencapai kesuksesan akan membuat anak berusaha lebih keras dalam pendidikan dan karir dan akhirnya membawa kesuksesan finansial. Empat efek dari keyakinan dalam pengembangan diri. Seorang profesional yang percaya bahwa mereka mampu mencapai posisi kepemimpinan dalam perusahaan akan lebih aktif dalam mencari peluang pengembangan karir, mengikuti pelatihan kepemimpinan, dan mengambil proyek-proyek yang menantang. Keyakinan ini memotivasi mereka untuk terus berkembang dan meningkatkan keterampilan yang akhirnya membawa mereka ke posisi yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Lima, investasi dalam diri sendiri. Keyakinan bahwa investasi dalam pendidikan dan pengembangan diri akan menghasilkan keuntungan finansial juga dapat menjadi self-fulfilling profesi. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa mendapatkan gelar lanjutan atau pendidikan lanjut akan meningkatkan prospek karir mereka. Ini akan membuat mereka berinvestasi waktu dan uang untuk melanjutkan pendidikan. Setelah mendapatkan gelar, mereka mungkin menemukan lebih banyak peluang kerja dengan gaji yang lebih tinggi yang mengkonfirmasi keyakinan awal mereka. Self-fulfilling profesi menunjukkan bagaimana keyakinan dan harapan kita dapat mempengaruhi tindakan dan hasil akhir. Dalam konteks kesuksesan finansial, keyakinan positif dan ekspetasi yang realistis dapat mendorong individu untuk bertindak dengan cara yang meningkatkan peluang mereka untuk mencapai tujuan finansial. Oleh karena itu, mengembangkan keyakinan positif dan berada di lingkungan yang mendukung sangat penting dalam mencapai kesuksesan finansial. Dalam konteks kesuksesan finansial, self-fulfilling profesi dapat mempengaruhi bagaimana seseorang meraih tujuan finansialnya. Berikut beberapa cara self-fulfilling profesi dapat membantu mempersingkat waktu untuk mencapai kesuksesan finansial mendatangkan uang lebih singkat. Berikut adalah beberapa cara di mana self-fulfilling profesi dapat mempengaruhi kecepatan datangnya uang. Meningkatkan motivasi Keyakinan bahwa seseorang akan mencapai kesuksesan finansial dapat meningkatkan motivasi dan determinasi mereka. Ini mendorong individu untuk bekerja lebih keras dan lebih konsisten dalam mencapai tujuan mereka. Mengubah perilaku Keyakinan positif dapat mempengaruhi perilaku sehari-hari seperti membuat keputusan yang lebih baik terkait investasi, penghematan, dan pengelolaan uang. Perilaku ini dapat mempercepat proses mencapai kesuksesan finansial. Mengurangi hambatan psikologis Self-fulfilling profesi dapat membantu mengatasi ketakutan dan keraguan diri. Dengan percaya pada kemampuan diri, seseorang lebih mungkin mengambil resiko yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan finansial. Menarik peluang Keyakinan positif seringkali mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dan peluang yang mereka tarik. Orang yang percaya diri cenderung lebih mudah membangun jaringan yang dapat membuka peluang baru untuk suksesan finansial. Sosiologi dan Perilaku Sosial Sosiologi mempelajari bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam masyarakat. Perilaku konstruksi sosial menyatakan bahwa banyak aspek realitas kita seperti norma, nilai, dan keyakinan dibangun melalui interaksi sosial dan konsensus kolektif. Ini berarti bahwa cara kita berpikir dan berinteraksi dengan orang lain dapat membantu realitas sosial kita. Misalnya jika sekelompok orang secara kolektif percaya pada keberhasilan proyek tertentu, keyakinan tersebut dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan produktif, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan kesuksesan proyek tersebut. Realitas sebagai cermin pikiran memiliki resonansi dengan berbagai disiplin ilmu, mulai dari psikologi, neuroscien, psikosomatik, sosiologi, bahkan fisika kuantum. Semuanya menawarkan wawasan tentang bagaimana pikiran dan keyakinan kita dapat mempengaruhi dan membentuk realitas yang kita alami. Self-fulfilling prophecy bisa membuat seseorang memiliki keyakinan yang kuat atau bulat, karena konsep ini melibatkan keyakinan awal seseorang yang mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka, yang pada gilirannya menyebabkan keyakinan awal itu menjadi kenyataan. Sebaliknya jika seseorang memiliki keyakinan negatif, seperti merasa bahwa mereka akan gagal, mereka mungkin akan menunjukkan sikap pesimis, kurang berusaha, dan menghindari tantangan. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan, yang pada akhirnya memperkuat keyakinan negatif tadi. Dengan kata lain, self-fulfilling prophecy bekerja melalui siklus interaksi antara keyakinan, tindakan, dan respon lingkungan, yang secara bersama-sama membentuk realitas yang sesuai dengan keyakinan awal tersebut. Baiklah pemisah itu bagian ke-396 dari video Love Traction Indonesia, sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggu. Sampai jumpa.